Kicauan burung memenuhi alun-alun kota Koba. Mereka ujuk kebolehan dalam lomba burung berkicau Bupati Bangka, Tengah Kal. Lomba ini diikuti ratusan pecinta burung dari berbagai daerah. Sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, event tahunan ini kembali di seluruh warga. Lebih dari 800 peserta mengikuti di 9 kelas yang dilombakan. Kita sangat men-support, karena selain kita juga menjaga kelasan lain alam, juga kita ingin mengembangkan usaha kecil menengah kita di sini, yang kita kenalkan dengan orang-orang yang berada masuk ke sini, berada di luar Bangka Tengah. Jadi ini adalah efek yang kita lakukan dengan salah satu pengadangan kerja tanah seperti ini, ingin mengenalkan UMKM kita juga salah satunya. Sekarang sudah tujuan 800, Pak. Sudah 800. Ini orang lagi buru-buru, ini lagi beli semua ini. Lagi belum malu-mah, ini mungkin bisa sampai seribu lebih, Pak. Ini keserta dari Bangka Tengah saja atau dari luar juga, Pak? Ini ada dari luar, Pak. Ada dari Pelembang, Lampung, Lentung, 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 Pak-Lentung. Juri yang bertugas hari ini untuk menilai burung kicau, sahabat kita, buku semuanya. Ini kelas murai batu, Pak. Percayakan saya juri yang bertugas. Tingginya animo masyarakat membuat panitia berencana menggelar lomba yang lebih besar. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.